Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sofa Yulia Rizky dengan NIM 221-091-232-0008 Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Video ini dibuat guna mengenuhi tugas pada mata kuliah ekonomi kesehatan yaitu mengenai WAN&M Sebelum memasuki materi, apakah kalian mengetahui apa itu WAN dan apa itu NIM? Keinginan atau yang sering disebut sebagai WAN merupakan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan memberikan kepuasan atau kesenangan tambahan Contohnya, ingin memiliki iPhone keluaran terbaru untuk menikmati fitur-fitur terkini dari iPhone tersebut Sedangkan kebutuhan yang sering dikenal sebagai MIT adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan agar hidup tetap terjaga dan dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan sehari-hari Contohnya, kita yang pastinya selalu membutuhkan makanan dan air untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi tubuh Abraham Maslow yang mendefinisikan MIT sebagai hirarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan 5 tingkatan tersebut yaitu yang pertama kebutuhan psikologis, yang kedua keamanan sosial, yang ketiga harga diri, yang keempat esteem, dan yang kelima yaitu aktualisasi diri Cara pengukuran one and meet bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu dengan cara interview Biasanya interview ini dilakukan 2 orang ataupun lebih yang terdiri dari pengawancara dan narasumber Biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung Yang kedua ada studi pasar, yaitu sebuah riset atau proses pengumpulan informasi yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan Ketiga ada survei, yang biasanya survei ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dengan cara mengajukan pertanyaan ke responden Survei ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan datanya lewat Google Form Yang keempat ada observasi, observasi ini mirip dengan cara yang sebelum-sebelumnya yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan Dan yang kelima ada diskusi Diskusi ini yaitu sebuah kegiatan pembicaraan mengenai topik tertentu atau kegiatan bertukar pendapat Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi one and meet Faktor yang mempengaruhinya mencakup yang pertama Kebutuhan fisik Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau one untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kemudian ada kebutuhan psikologis Jadi faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu one atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Faktor selanjutnya yaitu pengalaman masa lalu Jadi pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi one and meet mereka Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki one atau keinginan yang kuat terhadap hal tersebut Dan yang terakhir ada faktor budaya dan lingkungan Budaya dan lingkungan di mana seseorang itu hidup juga dapat mempengaruhi one and meet mereka Sebagai contoh seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat panas Mungkin kebutuhan dan keinginan mereka berbeda dengan seseorang yang hidup di daerah dengan iklim yang sangat dingin Contoh dari one and meet sendiri sudah saya sebutkan sebelumnya pada bagian pengertian Namun saya ingin memberikan contoh lain dari one and meet ini Jadi seseorang mungkin ingin memiliki mobil mewah sebagai simbol status sosial dan kemewahan Hal ini mencerminkan keinginan atau one karena memiliki mobil mewah tidaklah menjadi kebutuhan yang esensial untuk hidup Sebaliknya kebutuhan atau meet terwujud dalam kebutuhan seseorang akan tempat tinggal yang nyaman dan aman Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melindungi diri dari cuaca yang ekstrim Menyediakan tempat beristirahat dan memberikan rasa keamanan bagi keluarga Jadi dengan memahami perbedaan antara one and meet ini Seseorang dapat mengelola prioritas keuangan mereka dengan lebih bijaksana Dan memastikan bahwa kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi sebelum mempertimbangkan keinginan yang lebih mengarah kepada kebutuhan tambahan Baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai one and meet Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan kata Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton